Intro Selamat datang di channel Jendela Science Channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA Di video ini kita akan membahas gelombang stasioner atau gelombang diam Part yang kedua, yaitu tentang gelombang stasioner ujung bebas Simak terus video ini, sampai akhir Berikutnya kita ke gelombang stasioner ujung bebas Kalau ujung bebas, kemanya seperti ini Jadi ini ada gelombang datang ya, yang warna merah Kemudian ketika sampai di pemantul, dia kan bisa bergerak bebas Sehingga gelombang mantulnya seperti ini Masih ingat ya, waktu itu, kalau ujung tetap atau ujung terikat itu kan di tengah sini ya Berakhirnya di sini, mantulnya di sini Kalau ujung bebas itu, gelombang datangnya merambat Tali ini bisa bebas, dan menghasilkan gelombang pantul yang seperti ini Oke, lalu di sini ada titik P sama berjarak X terhadap pemantul Sekali lagi, kalau di gelombang stasioner, X adalah jarak dari suatu titik ke pemantul Bukan ke sumber getar Nah sama, kita akan mencoba menurunkan rumus Y atau simpangan gelombang stasioner pada titik P ini Jadi titik P mengalami dua macam simpangan, yaitu YD dan YP YD-nya sama seperti di ujung terikat A sin omega T min K dalam kurung L min X Masih ingat ya, kenapa L min X? Karena X itu sekarang bukan jarak titik ke sumber getar, tapi jarak titik ke pemantul Jadi kalau persamaan gelombang berjalannya itu dihitungnya dari sumber getar Maka harus L min X Ini kan L, ini X, jaraknya kan yang ini Berarti L min X kan ini Sedangkan gelombang pantulnya ini berbeda sama ujung terikat Kalau di ujung terikat, depannya ada minusnya Minus kenapa? Karena sekali lagi, gelombang pantul mengalami loncatan fase Sehingga kita perlu kasih tanda negatif Kalau gelombang stasioner ujung bebas, ini tidak mengalami loncatan fase Sehingga ya biasa, A sin omega T min K L plus X Kenapa L plus X? Karena P kan di sini L plus X itu L Jadi gelombang mulai dari sini, merambat ke kanan, terus mantul Nah pantulannya ini kan L plus X Jadi YP sama dengan A sin omega T min K dalam kurung L plus X Kemudian sama seperti di ujung terikat Saya akan menurunkan rumus bagaimana persamaan simpangan gelombang stasioner pada ujung bebas Jadi prinsipnya adalah Y sama dengan YD plus YP YD adalah A sin omega T min Knya seperti biasa dimasukkan ya Jadi min K L min kena min berarti plus Plus K X Plus A sin omega T min Knya dimasukkan min K L min K X Terus amplitude-nya dikeluarkan dari kurung A Dalam kurung sin omega T min K L plus K X Plus sin omega T min K L min K X Kalau di ujung terikatan kita pakai rumus trigonometrinya sin A min sin B Kalau sekarang kita pakai rumus yang sin A plus sin B Masih ingat kalian di trigonometri? Sama dengan 2 sin setengah jumlah Setengah A plus B Cos setengah selisih Cos setengah A min B Jadi disini kita anggap A itu yang ini Dan B itu yang ini Oke langsung kita masukkan rumusnya Jadi Y sama dengan A Langsung aja 2 sin Setengah jumlah Berarti setengah di jumlah ya Omega T min K L plus K X Plus omega T min K L min K X Lalu cos setengah selisih Setengah Berarti omega T min K L plus K X Dikurangi sekarang ya Dikurangi omega T plus K L plus K X Sama dengan 2 A sin setengah Disini yang bisa dicoret itu Plus K X sama min K X ya Jadi tinggal omega T plus omega T itu 2 omega T Min K L min K L itu min 2 K L Cos setengah Disini yang bisa dicoret Min K L plus K L Lalu ada omega T sama min omega T Jadi tinggal K X plus K X ya Sudah 2 K X Jadi Y sama dengan 2 A sin setengahnya kita masukkan Kalikan kekurung berarti 2 nya hilang Tinggal omega T min K L Cos setengah kali 2 akan coret ya K X Jadi Y sama dengan 2 A sin omega T min K L Cos K X Atau dirumuskan seperti ini Y sama dengan 2 A cos K X Kalau tadi kan sin dulu ya Ini kan cuma beda posisi gitu aja Y sama dengan 2 A cos K X sin omega T min K L Jadi kalau kalian lihat Rumusnya mirip dengan ujung terikat Hanya beda cos sama sinnya dibalik Kalau ujung bebas itu Cos K X sin omega T min K L Kalau ujung terikat itu sin K X cos omega T min K L Untuk keterangannya sama ya Yaitu simpangan gelombang stasioner A itu amplitude K bilangan gelombang X sekali lagi jarak dari suatu titik ke pemantul Bukan ke sumber getar Tetapi T disini hitungnya tetap dari sumber getar Oke omega kecepatan sudut K bilangan gelombang Dan L adalah panjang tali Dan amplitude-nya Juga ada 2 macam ya Amplitude biasa yang A ini Serta amplitude gelombang stasioner Atau AS Sama dengan mutlak 2 A cos K X Ya kenapa mutlak? Masih ingat karena nilai dari amplitude Tidak mungkin negatif Oke selanjutnya Kita ke simpul dan perut Nah ini berbeda juga dengan ujung terikat Kalau di ujung terikat Pada penghalang atau pemantul Itu mulai dari simpul Kalau sekarang mulainya dari perut Ya kan ini kan perut 1 disini Simpul 1 baru disini Ya kan Jadi disini simpul 1 nya adalah yang ini Ini S1 Ini S2 Ini S3 Ini S4 Oke Nah simpul pertama berjarak berapa dari pemantul Kalau misalkan dari sini sampai sini Itu 1 gelombang atau 1 lambda Berarti ini separuh Kalau sampai sini cuma separuh S1 separuhnya lagi Jadi jarak dari sini ke sini Itu cuma seperempat lambda Jadi kita tulis S1 sama dengan seperempat lambda Atau simpul pertama berjarak seperempat lambda Dari pemantul S2 berapa? S2 ini kan kalau kalian lihat Ini kesini kan berjarak setengah nih Satu bukit penuh atau satu lembah penuh Berarti tambah setengah seperempatnya Sehingga menjadi 3 perempat lambda S3 tambah setengah lagi berarti 5 per 4 lambda S4 tambah setengah lagi berarti 7 per 4 lambda Sehingga kita bisa rumuskan Sehingga kita bisa rumuskan membentuk suatu pola Yaitu letak simpul ke N dari pemantul Ya dari pemantul S N sama dengan 2 N min 1 per 4 kali lambda Kalian coba masukkan Kalau misalkan simpul pertama N nya 1 S1 berarti kan 2 kali 1 min 1 1 kan? 1 per 4 lambda Ya seperempat lambda S2 simpul ke 2 berarti 2 kali 2 min 1 Berarti kan 3 3 per 4 lambda S3 simpul ke 3 ya 2 kali 3 min 1 Berarti 5 5 per 4 lambda Dan seterusnya Ya Dan letak perut ke N Sudah kalau perut ke N kan disini Ini perut 1 Ini perut ke 2 Ini perut 3 Dan ini perut 4 Perut 1 jaraknya 0 Karena kan memang dia terletak pada pemantul Perut ke 2 jaraknya berarti Setengah lambda Perut ke 3 jaraknya lambda Ya kan? Perut ke 4 jaraknya 3 per 2 lambda Sehingga bisa kita simpulkan Membentuk suatu pola Letak perut ke N Dari pemantul Yaitu P N Sama dengan N min 1 per 2 kali lambda Kalau misalkan N nya 1 Berarti kan 1 min 1 per 2 kan 0 Ya P 1 sama dengan 0 P 2 Kalau N nya 2 Berarti 2 min 1 per 2 kali lambda Berarti setengah lambda Kalau P 3 atau N nya 3 3 min 1 per 2 kali lambda Ya sudah 2 per 2 lambda Lambda Kalau P 4 ya 4 min 1 per 2 kali lambda 3 per 2 lambda Gitu ya Jadi kalau kalian lihat Simpul sama perut ujung bebas dan ujung terikat Itu rumusnya kebalikan Kalau dulu waktu ujung terikat Itu simpul yang N min 1 per 2 kali lambda Kalau sekarang yang N min 1 per 2 kali lambda Itu yang perut Demikian juga sebaliknya yang 2 N min 1 per 4 Kalau dulu rumus 2 N min 1 per 4 kali lambda Itu punya perut ke N Sekarang di ujung bebas Punya simpul ke N Oke Paham ya Kita langsung ke contoh soal Seutas tali AB panjangnya 2 meter Dengan A adalah sumber getar Dan B adalah ujung bebas Titik P terletak pada tali Berjarak 80 cm dari sumber getar Titik A digetarkan Sehingga menghasilkan gelombang Dengan amplitude 2 cm Frekuensi 10 Hz Dan cepat rambat 1,2 meter per sekon Tentukan simpangan titik P Setelah A digetarkan selama A 2,5 sekon Dan B 3,5 sekon Jadi disini kita data dulu yang diketahui ya Seutas tali Panjangnya 2 meter Berarti itu L Lalu ada titik A dan titik B Titik P terletak pada tali Berjarak 20 cm dari sumber getar Berarti logikanya gini ya Ini ada tali Kemudian titik A ini sumber getar Titik B ini pemantulnya ya Atau dalam hal ini ujung bebas Tali panjangnya 2 meter Jadi disini ada gelombang Kita gak tau berapa ya gelombangnya ini Terus disini titik P Terletak pada tali Berjarak 80 cm dari sumber getar Katakanlah misalkan titik P disini Ini titik P Dari sumber getar ya Berarti dari A ke P ini 80 cm Artinya Karena panjang talinya ini 2 meter Berarti dari P ke B ini 2 meter kan 200 cm Dikurangi 80 cm Itu 120 cm Nah gini ya Lalu disitu diketahui Titik A digetarkan menghasilkan gelombang amplitude Do A berarti ya 2 cm Terus frekuensi 10 Hz Cepat rambat V 1,2 meter per sekon Disini kita pake cm aja ya Kita pake cm Berarti kita ubah jadi 120 cm Per sekon Terus kita disuruh mencari Simpangan titik P Setelah A digetarkan selama Yang pertama 2,5 sekon Nah gini Sebelum kita mencari simpangan Kita cari dulu Besaran-besaran yang biasa dibutuhkan ya Jadi Seperti biasa Kita cari omega Kita cari lambda Dan kita cari K Karena ini pasti akan kepake nanti Kita mulai cari omega ya Omega 2PF Berarti sama dengan 2P Kali 10 Berarti omeganya kita dapatkan 20P Rat Per sekon Selanjutnya kita cari lambda Dari V sama dengan lambda F V nya 120 Lambdanya dicari Frekuensinya 10 Berarti lambdanya Ini coret-coret ya 12 Satuannya Sentimeter Terus kita cari K K sama dengan 2P Per lambda Berarti sama dengan 2P Per 12 Atau K Kita dapatkan sebesar P per 6 Satuannya berarti Sentimeter Pangkat Min 1 Oke Nah selanjutnya gini Kita kan mau mencari Persamaan simpangan P Setelah A digetarkan Selama 2,5 sekon Sebelum kita mencari simpangan Di titik P Kita harus cek dulu A setelah digetarkan Selama 2,5 sekon Itu gelombangnya Sudah nyampe mana Ngerti ya Disini digetahui Cepat rambat gelombangnya Kan 1,2 meter per sekon Atau 120 cm per sekon Kita coba cek ya Kita cari jaraknya Ya biasa S sama dengan V kali T Untuk mengetahui 2,5 sekon ini Sudah nyampe mana V nya kan 120 Dikali T T nya 2,5 120 x 2,5 itu 300 Satunya cm Artinya Gelombang dari A Sudah merambat Sejauh 300 cm Berarti 300 cm Sudah nyampe sini Berarti P sudah kena ya P sudah kena gelombang datang Lalu pertanyaan berikutnya Apakah P sudah kena gelombang pantul Kita lihat Sampai di titik B ini 2 meter Atau 200 cm Terus 300 cm Berarti Gelombang pantulnya Sudah mantul sejauh 100 cm Kalau dia mantulnya Sejauh 100 cm Apakah sudah nyampe Titik B Gelombang pantulnya Jawabannya belum Karena gelombang pantul itu Baru dialami oleh titik B Jika A ini sudah merambat Sejauh 200 Ditambah 120 Atau L plus X Gelombang pantul kan Persamaannya L plus X Jadi 200 plus 120 Atau 320 Di sini Selama 2,5 sekon Baru 300 cm Artinya apa Artinya Pada saat A Digetarkan selama 2,5 sekon P ini baru mengalami Gelombang datang saja Berarti kita tidak boleh Pakai rumusnya Gelombang stasioner Karena gelombang stasioner itu Sudah mengandung 2 komponen Yaitu gelombang datang Dan gelombang pantul Terus Dimana cara nyari simpangan Di titik B Ya kita pakai rumusnya Gelombang berjalan Yang Y sama dengan A sin omega T Min K X Ngerti ya Jadi di sini kita masukkan Rumus yang dulu Jangan pakai yang Stasioner Salah Jadi Y di titik B Sama dengan A sin Omega T Min K X Jadi sama dengan A amplitude-nya 2 cm Sin Omega-nya 20 P T-nya 2,5 sekon Berarti 5 per 2 Min K K-nya P per 6 Nah X-nya hati-hati Karena kita pakai rumusnya Gelombang berjalan Maka X adalah Jarak dari titik B Ke sumber getar Berarti 80 cm Bukan 120 cm Hati-hati ya Karena kita pakai rumusnya Gelombang berjalan Berarti X-nya kita masukkan 80 Karena K-nya tadi pakai cm pakat min 1 Jadi kita pakai cm Berarti 80 Sama dengan 2 Sin 2 dan 20 Dicoret ya Jadi 10 10P Kali 5 Berarti 50P Min Di sini Dicoret jadi 3 Di sini coret jadi 40 Jadi 40 Per 3P Berarti sama dengan 2 Sin Kita jadikan Per 3 ya Berarti yang ini 150P Yang ini 40P Berarti sama dengan 2 Sin 150P Dikurangi 40P 110P Per 3 Sama dengan 2 Sin Ini kita jadikan Pecahan campuran ya 110 Dibagi 3 itu 36 2 Per 3P Kita lanjutkan Ke sini Berarti JP Sama dengan 2 Sin Nah disini 36 2 Per 3P Boleh kita kurangi Dengan kelipatannya 2P Jadi dikurangi 36P ya Tinggal 2 Per 3P aja Berarti sama dengan 2 Sin 2 Per 3P Itu 2 per 3 3x180 Itu 120 120 derajat 120 derajat Itu Kuadran 2 Positif ya Berarti Sin 60 Berarti setengah akar 3 Atau Kita dapatkan JP nya sebesar Akar 3 Sentimeter Jadi kita dapatkan Jawaban soal A Simpangan titik P Setelah A digetarkan Selama 2,5 sekon Adalah Akar 3 Sentimeter Oke Kita ke soal B Sekarang Nah sekarang Sama Kita cek dulu Setelah 3,5 sekon ini Apakah P sudah mengalami Gelombang stasioner Atau sudah mengalami Gelombang pantul Kita cek ya Pakai S sama dengan V kali T V cepat terambatnya 120 cm Per sekon Dikali T 3,5 Hasilnya adalah 420 cm Coba dilihat Tadi Dari A ke P Kalau gelombang datang Itu 80 cm Kalau gelombang pantul Berarti kan L plus X 200 Ditambah 120 320 Di sini sudah 420 Artinya sudah lebih dari 320 cm Artinya gelombang pantul Sudah melalui Titik P Sehingga Titik P mengalami Dua macam gelombang Gelombang datang Dan gelombang pantul Artinya Titik P sudah mengalami Gelombang stasioner Gelombang stasionernya apa? Ujung bebas Jadi kita masukkan Jadi kita masukkan ke Rumusnya gelombang stasioner Yang ujung bebas Berarti Y sama dengan 2A Cos KX Sin Omega T Min KL Sama dengan 2 dikali A A nya 2 cm Cos KX Berarti P per 6 Dikali X X nya di sini Sekarang Ngitungnya dari Pemantul Jadi kalau tadi Di soal A Ngitungnya dari A Dari sumber getar Sekarang dari B Berarti X nya kita masukkan 120 Sin Omega nya Di situ 20P Dikali T T nya 3,5 Berarti 7 per 2 Min KL K nya P per 6 L nya 200 Jadi di sini 2 kali 2 4 ya 4 Cos Coret Coret Berarti 20 Cos 20P Sin Di sini 2 dan 20 coret Jadi 10 Jadi tinggal 70P Min 200 Dibagi 6 100 per 3 Jadi 100P Per 3 Oke Jadi di sini 4 Cos 20P Itu kan kelipatan 2P Kalau kalian kurangi Kelipatan 2P Ya dikurangi 20P Cos 0 Cos 0 itu 1 Jadi 4 kali 1 Langsung aja Jadi di sini langsung Sin Kita samakan penyebutnya 3 berarti 210P Min 100P Disama dengan 4 kali Sin 110P Per 3 Disama dengan 4 dikali 110 dibagi 3 Itu 36 2 per 3 ya Jadi sin 36 2 per 3 Pi Kita lanjutkan Kita lanjutkan ke sini Berarti YP Sama dengan Ini tadi YP ya YP YP sama dengan 4 dikali Sin 36 2 per 3 Pi Dikurangi Kelipatan 2P Ya dikurangi 36P Tinggal sin 2 per 3 Pi 2 per 3 Pi itu 120 derajat Ya kuadran 2 Berarti kan sin 60 Setengah akar 3 Jadi 4 dikali Setengah akar 3 Berarti YP Sebesar 2 akar 3 cm Jadi kita dapatkan Simpangan titik B Setelah A digetarkan Selama 3 setengah sekon Adalah sebesar 2 akar 3 cm Oke sekian Untuk video kali ini Untuk melihat Playlist lengkap Dari bab ini Bisa kalian klik Thumbnail yang ada Di sebelah kanan Atas ini Jika ada pertanyaan Saran maupun kritik Bisa kalian tulis Di kolom komentar Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa